Hai Sobat Perkebun, Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu jenis alpukat yang berasal dari Vietnam, yakni Super Avocado Bokongten. Apa saja keunggulan yang dimiliki oleh alpukat yang satu ini, akan kita bahas lebih lanjut pada video ini. Namun sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Vietnam merupakan salah satu negara yang memiliki jenis alpukat cukup beragam. Kita juga pernah membahas beberapa jenis alpukat Vietnam pada video yang berbeda seperti alpukat Kuba, Tan Beach, Yellow Vietnam, dan masih banyak lagi. Jika Anda penasaran dengan jenis alpukat-alpukat tersebut, Anda bisa mencarinya di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami juga akan membahas alpukat yang berasal dari Vietnam. Orang-orang biasa menyebutnya dengan sebutan alpukat Super Avocado atau alpukat Bokongten. Dalam bahasa Vietnam, Bokongten memiliki arti tanpa nama, alias tidak memiliki nama. Karena pada awalnya, orang yang membudidayakan alpukat ini tidak tahu nama dari pohon alpukat yang dia budidayakan. Menurut sumber yang kami baca, alpukat ini awalnya dibawa oleh seorang pekebun daerah Cami area Dongnai untuk digrafting. Kemudian setelah dibudidayakan beberapa waktu, ternyata pohon hasil grafting tersebut memiliki produktivitas yang tinggi, mudah dirawat, serta menghasilkan buah yang enak dikonsumsi. Hingga akhirnya alpukat tersebut diperbanyak secara luas. Pada saat itu, karena sang pekebun yang melakukan grafting tidak mengetahui jenis dari pohon apa alpukat yang dibudidayakan, jadi untuk sementara pohon alpukat tersebut disebut sebagai alpukat tanpa nama atau Bokongten. Hanya saja, lama-kelamaan, pekebun di sana terbiasa menyebut alpukat ini dengan sebutan Bokongten, dan mengaitkan alpukat tanpa nama adalah jenis alpukat baru tersebut. Baru pada kisaran tahun 2017, varietas alpukat baru ini dinamai oleh Departemen Pertanian Dongnai sebagai alpukat MD-02 atau Bokongten MD-02. Sementara itu, orang-orang Indonesia menyebutnya sebagai alpukat Bokongten dan alpukat Super Avocado karena berbagai keunggulan yang dimiliki oleh alpukat tersebut. Selain di daerah Cammie, kini varietas alpukat Bokongten sudah banyak dibudidayakan di daerah sekitarnya seperti Longkhan, Swanlock, Dinlin, Arya Lamdong. Kunggulan Alpukat Super Avocado Bokongten Alpukat Super Avocado semakin diminati oleh pasar dan juga konsumen. Selain mampu dibudidayakan untuk hasil tinggi, mudah tumbuh dan dirawat, alpukat ini juga memiliki banyak sekali keunggulan dan bernilai komersial tinggi. Beberapa keunggulan dari Super Avocado Bokongten adalah yang pertama, dari segi ukuran buah. Bentuk alpukat Bokongten lonjong memanjang dengan bagian pangkal yang lebih besar dari bagian ujungnya serta sedikit melengkung. Rata-rata panjang buahnya berkisar antara 10 hingga 15 cm dan memiliki bobot yang lumayan antara 400 hingga 700 gram. Alpukat ini termasuk sebagai jenis alpukat dengan ukuran sedang. Dua, dari segi tampilan buah. Alpukat Super Avocado memiliki kulit yang mengkilap berwarna hijau saat masing muda. Saat matang, warna kulit alpukat ini akan tetap hijau atau berubah menjadi kuning kehijauan, serta kulitnya tidak mengkerut. Sementara itu, daging buahnya berwarna kuning merata dengan biji berukuran kecil. Tiga, rasa buah. Untuk rasa alpukat Bokongten memiliki rasa yang manis, tanpa serat, serta memiliki aroma khas yang ringan. Alpukat ini juga cukup kering dengan tingkat kegeringan berkisar antara 10 hingga 20 persen. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah bergantung tempat penanamannya. Empat, waktu pematangan buah. Waktu pematangan buah alpukat Bokongten cukup cepat, hanya berkisar antara 4 hingga 6 hari setelah buahnya dipanen. Super Avocado sangat mudah matang. Di Vietnam, musim alpukat Bokongten terjadi kisaran bulan Desember hingga Juni. Karena memiliki iklim yang tidak jauh berbeda, maka perbedaan mengenai musim buahnya ini juga tidak akan jauh berbeda dengan Indonesia. 5. Harga buah Di Vietnam, alpukat Bokongten yang didapatkan langsung dari petani memiliki kisaran harga Rp40.000 hingga Rp70.000 Vietnam Dong per kilogram. Jika diubah dengan kursi Indonesia, untuk 1 kilogram buah kisaran Rp26.000 hingga Rp45.000. Tentunya harga tersebut naik turun, bergantung pada pemasok. Harga alpukat juga akan bergantung pada waktu yang berbeda, seperti awal musim atau akhir musim, dan permintaan pasar di setiap periode. Itulah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh alpukat Bokongten. Bagi Anda yang berminat dan mencari alpukat Super Avocado alias Bokongten, kami menyediakan bibit hasil perbanyakan okulasi dan sambung pucuk yang bisa Anda pesan dengan menghubungi nomor yang tertera. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang tertarik berkebun alpukat. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!